Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu di wilayah Sukoharja dan luar Sukoharja. Selamat siang Pak Mudari. Narasumber kita kali ini, di siang hari ini. Sedikit profile dari Pak Mudari, yaitu Pak Mudari itu di luar Sukoharja ya Bapak-Ibu. Beliau adalah pengelolaan lembaga pendidik. Teknologi Informasi dan Bisnis Elmuna Institute di daerah Kepumen. Beliau pun juga juara presentasi nasional aktif dalam seminar-seminar di klub pelatihan online maupun offline. Dan selama pandemi ini, beliau kelilingnya Indonesia untuk berbagi ilmu dalam memanfaatkan PowerPoint. Saya belajar PowerPoint itu di awal pandemi dengan Wilau. dan teman-teman di seluruh Jawa Tengah waktu itu ya. Tidak di Jawa Tengah saja Bapak-Ibu, selama pandemi ini. Beliau keliling juga di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, NTT, NPP, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Pulau Nia, Selangkung, Jakarta, Bali, dan hampir di semua daerah. Dan sebagai trainer public speaking, trainer pengembangan SDF dan karir, dan sebagai praktisi bidang desainer. Selain itu, beliau adalah teman satu organisasi saya di lembaga pelatahan ini yang siang ini akan berbagi ilmu dengan kita semua. Mungkin cukup setelah ini Pak Mordori, perkenalannya. Kita lanjut langsung ke materi, karena waktu sudah siang. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat ketua kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul melalui virtual zoom meeting dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Dan alhamdulillah juga kegiatan ini dilaksanakan secara bersamaan antara dari Sukoharjo dan dari Pono Sobo. Ini Pak Dastam, selaku pengelola LKP DLP, dan Mbak Indri yang sudah ini hadir. Kemungkinan juga di sini ada Bu Yeni ya, Bu Edi, kalau hadir. Terima kasih sebelumnya kegiatan ini terlaksana dengan prakarsa kerjasama antara Al-Muna Institute dengan beberapa lembaga. Dan kenapa hari ini saya gabungkan? Karena memang di satu minggu ini sampai tiga minggu ke depan jadwal saya sudah sangat bertumpuk, sehingga yang tadinya hari Sabtu Pono Sobo, akhirnya Pono Sobo saya gabungkan ke depan, ke hari Jumat ya, yang tadinya Jumat jam 1, saya undur jam 2. Ini saya saja belum sempat istirahat, langsung duduk di ruangan rekaman, langsung live. Begitu turun dari mobil, saya langsung masuk ke zoom meeting Bapak-Ibu semuanya yang ternyata sudah menunggu. Jadi karena hari ini saya juga dapat dua sesi tadi, sesi offline bersama guru-guru di wilayah Kabupaten Kebumen. Kemudian tadi juga saya sambil offline, sambil ada undangan dari Jakarta, jadi saya offline ya online berbagi rasa. Sehingga hari ini saya jadwalnya tiga tempat ya, Kebumen offline, dua shift. Kemudian offline Jakarta tadi, online Jakarta, terus online dua kota, empat tempat bagi dua kota, yaitu Wonosobo dan dari Sukoharjo. Tentu Bapak-Ibu semuanya, kalau bicara tentang powerpoint, saya yakin Bapak-Ibu semuanya sudah hampir di sini merupakan para pakar ya, yang sudah bergerak di bidang pembelajaran ataupun biasa presentasi, atau kegiatan lain yang intinya adalah memaksimalkan kemampuan powerpoint. Pak Dastam, apakah sudah di Zoom meeting Pak Dastam? Dari Wonosobo, siapa Pak Wonosobo? Yang Wonosobo sudah bergabung ya, Bu? Sudah, Pak. Oke, berarti sudah sampai link-nya. Karena, dan mohon maaf, di Wonosobo juga kemarin memang ada pergeseran waktu ya, atau pemunduran jadwal, tetapi miss dengan tim di sana, sehingga, karena kami juga padat jadwal, sehingga tidak bisa memantau satu persatu ya, mohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak-Ibu yang di Wonosobo, karena kemarin diundur tidak ada pemberitahuan. Begitu ya, Bu Sujat, Bu Sujat Miani, mewakili teman-temannya lain. Karena kemarin tidak ada kabar yang menjelaskan. Sampai. 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 Sebentar, Bapak-Ibu. Ini saya... Dan Alhamdulillah, hari ini sudah terkumpul peserta 75 ya. Kalau kita gabungkan, dua peserta dari dua kota, kaya sudah 120-an, kalau yang di Yata ya, kalau yang di grup. Tetapi biasanya, kalau sampai 150-an saja, yang paling bisa bergabung sekitar 90-an. Itu. Jadi, dari beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan di beberapa wilayah, itu seperti itu. Jadi, ini saja kita juga baru menyelesaikan dua kota, kemarin Kota Tegal dan Wawano Giri. Sehingga saya langsung beralih untuk ke Joko Harjo dan Wonosobo. Baik, Bapak-Ibu semuanya, saya izin share screen. Sudah tampil, Mbak Indri, di layar. Sudah, Pak. Dari slide yang saya tampilkan nanti, saya kasih selayang pandang ya, prolog awal, bagaimana pemanfaatan powerpoint dalam setiap kebutuhan kita ya, dari beberapa slide yang saya tayangkan, ini adalah karya-karya yang dibuat dengan powerpoint. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya bertemu di Zoom Meeting dalam kegiatan seminar optimalisasi animasi powerpoint yang diselenggarakan atas prakarsa tiga lembaga sekaligus yang hari ini bisa dikumpulkan jadi satu. Tadi sudah diperkenalkan nama saya Muhdori ya, saya pengelola dari Al-Muna Institu Kebumen. Yang saya tampilkan saat ini adalah juga merupakan karya-karya powerpoint. jadi kenapa saya mengambil tema powerpoint justru malah orang yang menganggap selama ini powerpoint itu biasa akan saya ubah menjadi hal yang luar biasa. Karena powerpoint di semua laptop ya, Bapak Ibu saya yakin di setiap laptop yang sekarang ada, itu semua terdapat powerpointnya, walaupun versinya berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan kondisi pandemi selama ini sudah satu tahun saya melakukan kegiatan ini baik secara seminar, diklat, ataupun langsung pelatihan offline. Sehingga mencoba membuka cakrawala Bapak Ibu semuanya, terutama baik guru, instruktur, ataupun praktisi yang lain yang memang semuanya membutuhkan ilmu powerpoint. Sehingga tema ini kita angkat ke permukaan. Dan luar biasa perannya sejak pandemi awal April dulu dengan sekarang sudah hampir April lagi hampir setahun ya, cukup bisa memberikan jam terbang untuk kemana-mana, baik yang sudah bisa memanggil secara offline maupun yang masih dilakukan secara online. Di sini saya akan memberikan beberapa tips nanti juga kita bagi ada tanya-jawab, ada praktek juga, saya nanti akan mencoba mensimulasikan bagaimana cara membuat atau cara mengoptimalkan powerpoint dengan mendesain atau cara merakit atau merangkai beberapa tampilan, kemudian kita jadikan satu, sehingga menjadi sebuah tampilan yang lebih elegan dan lebih kekinian. seperti kita tahu bahwasannya di era generasi Z sekarang memang sangat menuntut lebih buat siapa saja di dunia pendidikan ataupun di dunia bisnis dan lain-lain sehingga sekarang guru harus mampu berat-beratasi dengan perubahan. Instruktur juga harus mampu berinovasi menghadapi abad 21 ini. sehingga butuh sesuatu yang berbeda penampilan dari powerpoint-nya desainnya sehingga bisa mampu memberikan sebuah proses pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dan kalau kita mampu mendesain powerpoint secara tidak langsung mampu memberikan peningkatan atau mampu meningkatkan visualisasi. Apalagi bagi Bapak Ibu semuanya yang saat ini sudah biasa menggunakan powerpoint untuk tampil menjadi narasumber tampil ikut lomba lembaga berprestasi atau guru berprestasi tentu powerpoint adalah sebuah aplikasi yang sangat direkomendasikan untuk dipelajari. Dan di sisi lain di masa-masa seperti ini memang sangat bisa mengatasi depresi kalau kita bisa mendesain powerpoint lebih menarik. Tentu di sisi lain dapat memberikan warna yang berbeda. anak-anak didik kita kalau kita melihat membuat desainnya keren otomatis juga bisa paling tidak anak tidak jenuh tidak boring kalau desain powerpoint kita memang lebih memukau. Oleh karena itu semua lini saat ini memang mulai bergerak sejak awal pandemi powerpoint sudah mulai naik ke permukaan mulai booming karena powerpoint merupakan aplikasi yang sangat simple tidak perlu menggunakan program-program aplikasi desain yang memang membutuhkan spek komputer yang cukup tinggi tapi dengan powerpoint kita mampu menghasilkan karya desain yang luar biasa. Kemudian tentu Bapak Ibu tahu kalau aplikasi tidak hanya powerpoint tadi saya katakan di awal bahwasannya ada aplikasi-aplikasi lain yang Bapak Ibu ketahui misalkan seperti Canva Corel Draw Adobe Premiere Pro Photoshop Filmora itu adalah termasuk dalam kategori aplikasi desain apalagi kalau Filmora adalah membuat video editing Adobe Photoshop bagaimana mengolah foto Adobe Premiere Pro juga memang hampir tidak jauh-jauh dengan Filmora Filmora terbaru juga sudah mirip-mirip Adobe Premiere Pro terus desainernya untuk Aurel Draw membuat desain-desain terus kemudian kalau kita menggunakan Canva yang harus basisnya online juga sudah menawarkan up to date semua aplikasi ini sudah berlomba-lomba untuk hadir memenuhi kebutuhan akan tetapi dari semuanya ini tentu membutuhkan spesifik laptop tersendiri kalau kita menggunakan Adobe Premiere Pro Corel Draw itu juga butuh spesifikasi laptop yang mantap tinggi terus kemudian faktor kita juga harus menguasai basic design-nya menguasai basic design-nya kalau belajar itu semuanya oleh karena itu mengapa kok belajarnya kok PowerPoint ini tema yang menarik memang di sini yang pasti Bapak Ibu bisa menjadi penasaran kenapa kok PowerPoint-nya diangkat padahal aplikasi banyak sekali pendukungnya aplikasi dukungan lain karena PowerPoint di setiap laptop sudah pasti ada terus kemudian sudah punya dasar atau basic Bapak Ibu sudah pernah menggunakan sehingga sehingga aplikasi ini cukup familiar kita pakai kalau tidak biasa pakai CorelDRAW tentu Bapak Ibu Guru masuk ke CorelDRAW harus butuh kemampuan plus untuk mempelajari CorelDRAW bagian bagian fasilitas di sana sehingga sangat rekomendasi banget untuk bisa digunakan sangat rekomendasi sekali untuk digunakan kemudian keunggulan dari PowerPoint itu sendiri saya bagi 6 bagian yang pertama adalah membuat file presentasi di poin pertama ini Bapak Ibu tentu tidak asing lagi kalau PowerPoint ya tentu untuk membuat presentasi itu sudah sudah paham semuanya terus yang kedua PowerPoint juga bisa membuat player, banner, kalender, dan lain-lain ini yang mungkin tidak semua orang tahu kalau PowerPoint bisa mendesain sebagus itu termasuk yang saya pakai presentasi sekarang itu adalah karya PowerPoint yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga lebih menarik dan kekinian kemudian saat ini PowerPoint juga bisa menghadirkan pembuatan untuk membuat video untuk membuat game animasi media pembelajaran terus e-book komik latihan soal-soal kuis itu semua bisa dilakukan dengan PowerPoint hanya dengan PowerPoint dan dari kesemuanya itu tidak memerlukan coding Bapak Ibu semuanya tentu Bapak Ibu tahu bagaimana kalau kita menggunakan coding rumitnya seperti apa linknya seperti apa tapi hanya dengan PowerPoint kita bisa menghadirkan karya-karya sesuai dengan kebutuhan kita baik di lingkup pendidikan lingkup bisnis ataupun lingkup kebutuhan-kebutuhan lain seperti seorang yang sering presentasi seorang yang menjadi narasumber itu pasti membutuhkan tampilan-tampilan PowerPoint yang lebih keren kemudian apa yang harus dilakukan oleh pendidik atau guru guru harus mampu berinovasi dengan memanfaatkan IT untuk merencanakan untuk perencanaan atau pembuatan media pembelajaran dan guru juga harus mampu adaptif sekarang pada semua tingkatan harus bisa beradaptasi dengan informasi dan teknologi saat ini yang sedang berkembang sangat pesat sekali begitu kita terlambat ketinggalan karena konsepnya sekarang orang sudah berloba-loba di luar sana mencoba untuk lebih up to date dengan apa yang ada sekarang kemampuan-kemampuan di universitas di kabus kampus di sekolah-sekolah semua di upgrade kemampuannya sehingga mampu mampu berinovasi sesuai dengan perubahan saat ini dan dengan powerpoint atau media pembelajaran yang berbasis IT tentu kita bisa menarik perhatian siswa kemudian pembelajaran lebih menjadi menyenangkan pembelajaran lebih mudah dipahami oleh peserta lidik kita karena memang konsep penyusunan presentasinya penyusunan media pembelajaran memang dikondisikan lebih ke arah lebih maksimal dalam mendesainnya kemudian memberikan pengetahuan lebih kepada siswa dengan memberikan fitur-fitur tampilan video quiz game mengedukasi paling tidak powerpoint bagi guru itu bisa menghadirkan pendidikan karakter ditanamkan melalui dengan powerpoint tampilan-tampilan powerpoint kemudian ada gambar fitur-fitur pendukung yang lain sehingga akan lebih menambah pengetahuan siswa kemudian lebih mempermudah dalam komunikasi karena guru sangat bisa beradaptasi sehingga apapun kondisi saat ini kalau guru bisa mengikuti perkembangan maka pola-pola itu akan dijalankan tidak monoton pola-pola lama atau paradigma lama bayangkan saat ini di generasi saat ini sudah anak-anak juga lebih pintar biasanya lebih berpengetahuannya juga dengan internet fase dengan teknologi sementara gurunya juga harus melakukan upgrading di upgrading kembali kemampuannya bukan mulai dari awal karena Bapak Ibu sudah saya yakin sudah memiliki pengetahuan sudah memiliki kemampuan tersebut sehingga hanya perlu di upgrading ilmunya ilmu powerpointnya jadi artinya apa Bapak Ibu semuanya bahwa di masa mendatang peran dan kehadiran guru atau instruktur di ruang kelas akan semakin menantang dan membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi nah ini jadi semua sudah bergerak sekarang mengupayakan untuk bisa beradaptasi guru guru yang tadinya tidak biasa tampil menggunakan mungkin smart tv atau mungkin biasa menggunakan lcd sekarang sudah mulai tertutup ke arah sana penguasaan laptop sudah mulai harus dikondisikan jadi persis dengan semua yang sudah kita lakukan kemarin sejak 2018 2017 kita sudah gerakan untuk guru gap tech menuju melek IT sejak 2017 dan itu bergerak sampai sekarang terus guru-guru sudah mulai upgrade kemampuannya dan tema sekarang sudah berbeda sekarang mereka sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk mampu mengoptimalkan kemampuannya di powerpoint jadi word sama excel sudah tidak terlalu banget tapi sekarang lebih mendominasi ke arah powerpoint karena apa di powerpoint itulah di sana terdapat beberapa macam kemanfaatan yang luar biasa mulai dengan membuat game menanamkan pendidikan karakter dengan menghadirkan tayangan-tayangan yang bagus di sana mendidik yang nantinya bisa dilihat oleh anak didik kita melalui smartphone mereka kemudian bagi para dosen juga sama kalau cara pembelajaran saat ini tidak adaptif atau tidak beradaptasi dalam perubahan maka juga akan ditinggal oleh para murid-muridnya mahasiswanya karena guru mahasiswanya menampilkan seperti itu itu saja sudah eranya sudah seperti ini powerpointnya masih biasa sehingga guru dosen pun sekarang juga harus upgrading ilmu powerpointnya sehingga akan lebih punya powerful penyampaian dalam menyampaikan setiap materi di perkuliahan apalagi online kalau kita menyampaikan materi online kemudian materi kita bagus tetapi tampilan kita tidak terlalu bagus jadi tidak terlalu menarik sekali harus ada keseimbangan antara materi yang kita bawakan bagus didukung dengan tampilan powerpoint yang keren maka akan membuat orang yang mengikuti pelatihan kita itu akan wow mantap tampilannya membuat selalu penasaran kemudian di powerpoint kita akan coba bedah bersama saya bagi tiga segmen yang pertama adalah powerpoint untuk membuat video animasi powerpoint untuk membuat video animasi menyusun konten animasi dengan praktis dan mudah itu yang segmen pertama sehingga kalau kita bisa mendesain powerpoint sedemikian rupa tampilannya keren pewarnaannya juga bagus animasinya juga menarik dibumbuni dengan adanya video ditambahkan dengan pergerakan-pergerakan yang memang menggelitik ada efek soundnya tentu ini akan menjadi hal yang berbeda dengan pola-pola lama anak didik kita sekarang sudah masanya sudah boring mereka sudah kangen untuk belajar kembali ke sekolah sehingga hadirnya nanti guru yang sudah adaptif mampu berdasarkan dengan perubahan tentu akan memberikan sesuatu sentuhan yang berbeda buat anak-anak ketika tayang bapak ibu guru mengajar di depan kelas kalau sudah online atau sudah offline tentu akan bisa menghadir wah keren mantap strategi pembelajaran sudah dirubah sedemikian rupa jadi ini di layar slide bapak ibu semuanya saya tampilkan beberapa screenshot atau semacam cuplikan dari hasil pola pembuatan dengan powerpoint tentu lebih ke arah bagaimana menyusun animasi pembelajaran nah kemudian yang kedua bagaimana animasi powerpoint itu mampu mendesain presentasi kalau disini tentu bapak ibu sudah tidak asing lagi semua orang tahu kalau powerpoint untuk presentasi semua orang paham semua orang tahu sehingga apa yang dibutuhkan saat ini adalah bukan sekedar membuat presentasi tapi bagaimana bapak ibu mampu menyusun layoutnya kemudian mampu mendesain sehingga tampil keren tampil kekinian tidak membosankan dengan perpaduan warna kemudian bayak shadow efek suara dan lain-lain perpaduan bagaimana memadukan teks itu biar jelas teksnya dibaca tidak kebanyakan tulisan di dalam powerpoint kita sehingga akan ada warna yang berbeda tentunya kalau kita mampu memberikan desain powerpoint yang memang lebih menarik saya yakin bapak ibu sudah biasa tampil presentasi pertanyaan terbesar adalah apakah presentasi itu sudah di upgrade kemampuannya menjadi presentasi yang bikin orang atau audien itu terpukau dengan tampilan karya powerpoint kita itu yang memang sangat perlu ilmu untuk memperdalam mempertajam kembali kemampuan di powerpointnya ini yang ketiga adalah bagaimana powerpoint itu bisa mendesain sehingga bisa menopang atau mendukung dalam berbisnis atau powerpoint bisnis desain bisnis disini mungkin banyak orang yang belum paham ada yang sudah tahu mungkin bapak ibu di internet juga banyak promosi seperti ini tapi tidak kalah pentingnya adalah hadirnya powerpoint yang saat ini fitur-fitur yang terbaru muncul saat ini terutama di 2019 dan powerpoint 365 itu cukup memberikan fitur yang memang sangat sesuai dengan kebutuhan menarik menarik dan keren fitur-fiturnya jadi kita bisa apapun bisnis kita kalau misalkan kita mau desain di powerpoint tinggal putus sentuhan sedikit yang kuliner bagaimana mengemas makanan itu menjadi menarik ada tulisannya ada pengantarnya ada belakangnya dikasih efek-efek tertentu yang bisnis fashion yang jualan handphone jualan laptop apapun bisnis jasa yang kita miliki layak untuk didesain di powerpoint tanpa harus menggunakan desain atau aplikasi yang susah karena kalau kita pelajari aplikasi desain yang lain tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang prosesnya akan lama tetapi dengan powerpoint karena sudah bapak ibu punya basic sudah punya modal dasarnya powerpoint sudah familiar tentu tinggal masalah upgrading saja jadi itu tiga segmen tadi powerpoint satu adalah bagaimana mengemas menjadi video animasi yang keren konten kreatifnya terus kemudian menjadi presentasi yang juga makin menarik dan desain desain bisnis juga totalitas itu hal yang paling dominan di powerpoint yang bisa menjawab kebutuhan kita semuanya mungkin selama ini bapak ibu tahu powerpoint tapi apakah tahu sedetail ini nah itu yang menjadi permasalahannya sudahkah membuat powerpoint untuk dimanfaatkan dalam semua ini semua sekup kebutuhan kita jadi sekarang saya sudah terbiasa yang awalnya menggunakan foreldro membuat banner kalender brosur terus kemudian konten animasi promosi itu sudah menggunakan powerpoint nah ini saya kasih sampel beberapa pemanfaatan kalau kita mau mengoptimalkan hanya modal shape saja sama icon itu bisa menghasilkan desain desain yang menarik hanya bermodalkan shape yang sudah ada di powerpoint yang tentu bapak ibu sudah tak asing lagi dengan istilah shape terus lingkaran tetapi ketika kita kasih sentuhan beragam gradient warna itu menjadi beda tampilan powerpointnya menjadi wow tampilannya dan tidak membosankan yang tidak kalah pentingnya itu jadi itu yang bisa kita contohkan beberapa fitur-fitur dalam memanfaatkan shape yang ada di insert yang selama ini kita hanya membuat kotak kotak biasa sudah tulis selesai padahal disitu ada fitur-fitur yang keren di dalamnya yang jarang bapak ibu sentuh ini juga bisa menampilkan video-video bisa mengajar lewat powerpoint dalam membuat tampilan powerpoint pun ketika ada targeting yang dicapai bagaimana pola desainnya ibu bisa didesain seperti layaknya desain yang saya contohkan itu adalah biasanya dipakai sebenarnya untuk membuat proses ya tapi ini prosesnya tak buat sedemikian rupa sehingga ada panah ke atas dengan step 1 dengan step 2 step 3 ada penjelasannya sehingga orang tidak akan jenuh melihatnya tentu dibantu dengan bagaimana kita memberikan background ada gradientnya gelap-gelap terang jadi menarik kalau yang ini adalah memang mencolok sekali pewarnaannya mendominasi apalagi dibantu dengan ada tambahan video video gift atau video awan yang tentu bisa kita ambil di internet semua tidak membuat murni membuat mutlak dari awal tapi dibantu dengan beberapa fitur yang ada di internet sehingga kita cepat untuk mendesainnya ini hanya lingkaran kemudian ikon simbol yang kita desain ada lingkaran ditumpuk dua sehingga tampak lebih elegan dibandingkan dengan Bapak Ibu hanya membuat lingkaran satu dikasih warna dikasih angka itu berbeda dengan kalau kita dikondisikan terus kemudian dikombinasi pewarnaannya nah ini seputar masih contoh-contoh hal sepelek yang ada di powerpoint hanya bermodalkan kotak per kotak tapi kita bisa mampu memberikan sesuatu sentuhan yang berbeda dalam menghadirkan karya-karya di powerpoint nah itu dikasih bayangan ya jadi kelihatan memang jadi tampilannya berbeda saja ada bayangannya ada ikonnya perpaduan warna yang menarik ya teksnya juga jelas dibaca sehingga ditampilkan di layar Bapak Ibu semuanya saya yakin tampilannya memang lebih membesona ya nah ini di powerpoint sebenarnya juga hampir mirip dengan desain-desain di Corel Draw ya yang tidak kalah pentingnya adalah kalau di Corel Draw adalah mendesain bagaimana mengotak-atik kotak atau garis yang didesain menjadi sebuah obyek di powerpoint juga bisa ini saya yang saya contohkan adalah powerpoint yang tadinya ini gambar menggunakan pensil ya gambar menggunakan pensil kemudian dimasukkan ke powerpoint kemudian didesain sehingga bisa tampil seperti ini berawal dari gambar biasa menggunakan apa namanya spena kita dimasukkan di powerpoint terus didesain bentuknya biar ada hidup di situ ada kehidupan ada pewarnaan dan lain-lain sehingga tampilannya juga seperti itu finishingnya seperti itu jadi itu Bapak Ibu untuk awalnya powerpoint dianggap aplikasi sederhana tetapi dibalik itu ada sesuatu yang luar biasa yang memang Bapak Ibu layak untuk mempelajarinya di powerpoint yang terbaru sudah muncul fitur-fitur untuk memberi suara menambahkan efek sehingga tampilannya juga lebih keren di sisi lain juga di sebelah kanan tadi saya tambahkan ada anak kecil yang sedang berbicara itu adalah si gadis merah yang kita kasih animasi mulut mulut berbicara mata berkedip biasanya kalau seperti itu Ibu tinggal melakukan rekaman saja di handphone atau rekaman di powerpoint mendabbing suaranya seolah-olah lagi bercerita itu didukung dengan fasilitas-fasilitas yang banyak kemudian ada fitur-fitur untuk mencari backgroundnya dan lain-lain sehingga memang tampak lebih berbeda dengan biasanya ini juga suasana anak-anak sedang bermain kita tambahkan ada gambar menggunakan set gambar asfalnya jalannya ada trotoarnya ada mobil berjalan yang tinggal ngambil dari internet ditambah di belakang ada langit jadi suasana itu bisa dibentuk suasana itu bisa diolah di powerpoint mau kita membuat cerita alurnya apa itu bisa dikondisikan di powerpoint ini ini kalau kita desain di dalam ruangan jamnya juga berputar jamnya bergerak itu semua pakai powerpoint membuat filling kabinetnya kursi semua ini didesain di powerpoint menggunakan fasilitas set kotak-kotaknya nanti kita coba bedah keramiknya memang kita membuat tinggal klik kanan format set nanti keramiknya tapi temboknya terus kemudian di jendelanya jamnya gambar komputernya mejanya kursinya itu menggunakan powerpoint nah ditambah lagi tampilan-tampilan seperti ini ada beragam gambar yang kita tampilkan kita kasih animasi pergerakan yang tidak kaku pergerakan yang memang menarik perhatian sehingga tampilannya juga menjadi gimana gitu kalau kita bilang mungkin kalau ada yang bilang ibu-ibu kemarin ikut seminar bikin gemes pak pengen praktek gitu ya apalagi kalau kita bisa menambahkan background yang bagus kasih ada anak belambe-lambe ada kapal terbang pesawat terbang yang kita animasikan kita gerakan sehingga kalau kita membuat sebuah konsep pembelajaran ke anak didik kita tentu akan memberikan warna yang berbeda tingkat kepahaman anak juga akan berbeda penyerapan materi pun akan berbeda karena kita juga mengubah paradigma kita cara pembelajarannya bukan pembelajaran yang kayak kemarin-kemarin kita sudah berubah seperti ini murni ini murni didesain dengan powerpoint ini murni tidak ada bantuan insert picture kalau tadi kan ada insert picture dari internet ini murni langitnya bintangnya itu semua menggunakan powerpoint gambar orangnya yang lagi goyang-goyang selalunya lagi di atas air ini murni powerpoint artinya apa powerpoint juga bisa menghasilkan karya-karya yang tidak kalah menariknya dengan CorelDRAW atau aplikasi lain untuk membuat kegiatan-kegiatan yang menjadi menarik dianimasikan itu bapak ibu kalau dioptimalkan kembali powerpoint ternyata lebih di luar ekspetasi kita ini contoh kalau untuk PBDB kembali 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 selamat menikmati 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 iya selamat menikmati 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 begitu Mas Agus gambarannya kalau itu murni dengan powerpoint maka memang butuh ketelatanan yang luar biasa mungkin kita bisa melihat dari tampilan di internet kemudian kita coba di draw kita gambar karena tadi bisa di pecah-pecah semua tadi yang tadi ini saya makanya saya tunjukkan bahwa ini bukan insert dari bukan insert dari internet ini kan ada di simbol ini ada di simbol ada insert simbol ada ini di insert icon juga ada ini tinggal pakai kotak saja ini pohonnya juga cuma bulat-bulat dan kayak gini digabung-gabungkan dimainkan cahayanya saja ini akarnya juga pakai set nah ini yang saya maksudkan kenapa powerpoint harus saya adakan pembedahan kerennya bahasanya kita bedah bersama powerpoint sebenarnya ada apa sih bahasa cilacapnya jangan-jangan itu anak apa bahasa cilacapnya sehingga kita akan bisa terbelalak terpukau termusuk kemudian mantap ternyata gitu oke gitu ya mas Agus ya oke Pak Mudarin ada penanya dari oh iya ini dari suku Harjo kalau tidak salah ini Proses belajar mengajar dengan desain powerpoint mestinya perlu LCD atau proyektor sementara banyak yang belum punya karena anggaran yang belum ada solusinya bagaimana Bapak gitu terus sama ada penanya kedua oh pertama sudah suratan masalah yang kedua dari Bapak saya judi mohon diberikan contoh langsung membuat animasi sederhana secara langsung tidak dari hasilnya gitu Pak Bu Rupiatun terima kasih Bu pertanyaannya dan Pak Sujoh Pak Sujoh jadi proses belajar mengajar dengan diskriminasi powerpoint ini maksudnya proses belajar powerpointnya apa proses belajar dengan anaknya Bu Rupiatun kalau proses belajar yang anaknya kan bukan itu yang kita tuju tapi bagaimana sekarang guru itu juga harus sudah menguasai powerpointnya dulu nanti masalah teknik itu kan proses teknik-teknis di lapangan bagaimana cara pembelajaran di kelas misalkan tapi yang terpenting sekarang adalah kita harus mampu yaitu beradaptasi dengan perubahan tadi powerpoint juga dikuasai kemasan pembelajaran juga kita buat sedemikian rupa sehingga menarik semenarik mungkin sehingga nanti kalau kita rekam kemudian kita kirim ke wali murid ke peserta di play lewat handphone kan bisa memberikan materi-materi yang bisa sangat mudah dipahami apa yang dimaksud dengan proses pembelajaran di kelas atau proses pembelajaran powerpoint yang sekarang kita ini karena nanti kita juga akan coba setelah ini kita akan coba buka kelasnya seperti apa Bapak Ibu kalau memang menginginkan untuk bisa langsung praktek nanti kita adakan kelas terus Pak sujudi mohon diberikan contoh langsung nanti Pak sampai ke situ nanti tapi kan kita buka selayang padanya dulu ya nanti setelah selesai pelatihan ini mohon materi pelatihan untuk dikirim kami oke jika sudah offline burupiatun jika sudah offline kalau pembelajaran kan masih bisa menggunakan LCD dulu eh bisa menggunakan laptop dulu sebenarnya kalau belum ada kalau yang ada kan bisa digunakan LCD dengan smart TV atau yang lain-lain bisa dikodisikan kalau sudah offline desain PPT-nya kami harap bisa untuk Windows 7 atau harus di upgrade khusus yang desain-desain tadi memang membutuhkan versi powerpoint yang lebih ya ya kalau mau menampilkan fitur-fitur yang memang lengkap memang ada di 2019 atau 365 tetapi untuk powerpoint 2010 pun sebenarnya bisa diakali ya diakali ya karena kita memang sudah sudah ribuan ya guru yang kami sudah latih dari Sabang sampai Meraukai mereka online selama pandemi ya berlatih jarak jauh antara kebumen Jawa Tengah dengan Nusa Tenggara Barat ya Nia Selatan ya kan jauh-jauh di sana kita coba untuk belajar bersama-sama ya jadi powerpointnya jadi powerpointnya memang paling mudah dan paling familiar minimal powerpointnya memang 2010 windowsnya ya windowsnya kalau minimal ya ada windows 8 ya kalau sekarang windows 7 powerpointnya powerpoint 2007 ya sudah agak ketinggalan fitur-fiturnya tidak terdukung dengan apa yang mau kita kerjakan sekarang ya jadi kita membutuhkan sesuatu yang oke tapi softwarenya nggak mendukung jadi kita akan terhambat nanti minimal 2010 lah 2010 kalau yang Bapak Ibu sudah punya sudah punya apa namanya windows 7 kan tinggal nginstall office 2010 jadi upgradenya tidak terlalu ini untuk Bu Rohmi Suko Herjo ada waktu pelatihan monggo nanti dibuat kelas mau live langsung online nanti bisa dikodejikan melalui Bu Ibu Indri kalau offline kami juga siap ada beberapa kota yang sekarang sudah menyiapkan agenda untuk secara offline karena kemarin juga ada yang ikut tapi kurang maksimal kepengennya mengadakan langsung secara offline tapi tergantung kondisi masing-masing nanti kita jelaskan Bu Bapak Ibu dapat banyak hal nanti kalau udah gabung ke kelas fasilitasnya banyak banget yang kita berikan nanti nanti di sesi terakhir saya kasih penjelasan bagaimana kalau nanti gabung ke kelas bagaimana strateginya bagaimana mekanismenya nanti kita jelaskan itu Soekarjo Bu Indri Mbak Indri sudah siap ada Bu Rohmi itu nanti dikondisikan untuk bisa adakan langsung praktek terdampingi lebih lanjut siap silahkan ada yang mau langsung live pakai tampilan wajah bertanya biar diskusinya lebih oke sebelum nanti saya kasih tahu cara prakteknya mungkin dari ada yang dari lembaga kursus Bu Yeni ada gak Bu Yeni jadi gabung gak Mbak Indri atau staffnya ini ada dari Soekarjo itu ada Bu Nilu ada Bu Ketik yang dari lembaga kursus oh itu ada Bu Westri mau bertanya silahkan Bu Bu Westri Bu Westri Yuli silahkan Bu Bu Westri yang raise hand itu Bu Westri Bu Westri mungkin yang dari chat dulu dari Punur Punur Afaniyati ada Bu nanti kalau gabung ke kelas kalau gabung ke kelas sudah kami siapkan semua Bapak Ibu cara teknik bagaimana tidak copyright seperti apa nanti semuanya kita ajarkan bagaimana biar aman gambar-gambar apa terutama musiknya image-nya juga image gambar-gambar gambar-gambar gif gambar-gambar image PNG atau gif atau jpeg sudah kami siapkan ini Bu Westri ada raise hand apakah mau bertanya silahkan Bu Bu Tati kalau ikut pelatihan biasanya berapa lama nanti saya jelaskan gambarnya pelatihannya cuma 4 hari kok kira-kira ada yang ditanyain lagi atau mau diskusikan lagi silahkan Ibu semua pemakaian semua saya rasa pemakaian semua ini cuma pertanyaannya adalah sudahkah dioptimalkan powerpointnya nah itu sudahkah dibuat semolek untuk kebutuhan-kebutuhan Ibu semua yang bidang presentasi untuk presentasi yang dosen bagaimana dosennya juga penampilan presentasi juga makin bagus karena ini bisa tertunjang semua mau guru TK guru PAUD SMA SMK praktisi terus kemudian para pembisnis semua bisa diakomodit di powerpoint Bu Westri maaf setelah pencet oh iya gak apa-apa Bu Westri kalau tanya juga gak apa-apa Bu salah tanya juga gak apa-apa sekalian tanya gak apa-apa Bu mungkin ada teman-teman Mbak Indri yang bisa diabsin untuk bisa hadir silahkan untuk bertanya saya tanya Pak oh silahkan Pak Benu Pak Benu ya Pak terima kasih atas waktunya oke terkait dengan powerpoint apakah cukup efektif apabila waktu yang diberikan untuk mempresentasikan sesuatu itu sangat terbatas misalkan durasi 15 menit misalkan sedangkan pemamparan materi kita kan banyak tentunya dengan adanya animasi terus background yang ada suara-suara kayak gitu lebih efektif gak terima kasih oke terima kasih Pak jadi dikondisikan kalau untuk presentasi yang memang dibatasi waktu lomba dan lain-lain tidak usah macam-macam cukup mungkin musiknya gak di musiknya gak apa-apa dan tidak buat animasi macam-macam sederhana tetapi bagaimana konsep mendesainnya itu jadi menarik animasi menjadi hilang suara hilangkan kalau presentasi untuk lomba untuk tampil ke depan yang waktunya memang dikasih limit berarti kan cuma kita ngambil poin-poinnya ketika kita ngambil poin-poinnya adalah desain powerpointnya walaupun cuma 15 menit kalau begitu kita tampil wow keren itu menjadi hal yang jadi daya tarik tersendiri disitu gak usah dikasih macam-macam kalau yang di ini kan untuk karena memang pandemi membutuhkan anak-anak juga butuh tampilan yang unik-unik saja jadi nanti di porsinya disesuaikan saja kalau untuk presentasi dosen ngajar mahasiswa berarti gak usah banyak animasinya tapi minimal desain powerpointnya keren gitu loh ada 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 sebuah peradaban baru yang muncul oh gurunya sekarang keren dosennya sekarang sudah mantap powerpointnya ada sebuah materi yang diupgrade oleh gurunya jadi dulu cuman biasa jadi lebih bagus lagi mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah ketika menyampaikan materi lewat presentasi ada teks yang menjelaskan ada daya dukung gambar yang mengilustrasikan ada daya dukung penjelasan yang untuk menguatkan itu jadi bisa disinkronkan dengan kebutuhan kita kalau untuk tampilnya seperti itu jangan kayak tadi banyak sekali pergerakan banyak sekali ini gitu loh gitu Pak Benio kalau Bapak Ibu bisa lihat saya lihat situasi sama kebutuhan ya Pak ya kayak kementerian kemarin membuat sosialisasi Mbak Indri juga mungkin tahu bagaimana animasi-animasi powerpoint bergerak itu juga powerpoint tapi kan tidak banyak sound soundnya cukup mengiringi di belakang terus rekaman yang merekam itu bisa dikondisikan mendominasi konten misalkan begitu kita tampilkan sosialisasi kegiatan pembelajaran ada suara kita di sana jadi nanti back soundnya hanya kecil-kecil saja nah orang akan lebih lihat ke arah bagaimana konten isi pesan yang dibawakan oleh powerpoint tersebut kalau cara pembawaannya keren cara pembawaannya spektakuler maka pesan yang dibawakan oleh powerpoint juga akan tersampaikan walaupun tadi kata Pak Benu cuma 15 menit karena saya juga sering presentasi Pak mohon 10 menit aja Pak 15 menit aja berarti bagaimana cara mengolah salam begitu opening welcome-nya isinya sampai ke closing-nya itu begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peng 15 menit selesai berarti kandungan isi yang kita masukkan adalah isi-isi poin-poin terpenting-penting saja tapi dibalut dengan tampilan gambar yang memang relevan dengan cerita kita sehingga kita menceritakan sesuatu gambarnya tampil orang melihat bisa langsung tidak digambarkan oh misalkan grafik peningkatan peserta didik dilalui dengan berbagai ada grafiknya grafiknya juga unik ada tambahan juga anak peserta didik kegiatannya di belakang sebagai backgroundnya banyak banget kegiatannya orang langsung melihat peningkatan jumlah peserta didik kalimatnya cuma itu tapi melihat tampilannya wah memang keren ini itu oke gitu ini ada pertanyaan lagi Mbak Endah ya Mbak Endah maaf tanya Pak pada saat menambahkan powerpoint dengan template yang gambar berunasa islami kok masih jarang ya carinya di mana nah ya memang perlu dibuat itu si Bu perlu adanya seorang inisiator yang mau membuat makanya sekarang ayo kita besok belajar apalagi sebentar lagi akan Idul Fitri kita siapkan untuk membuat ucapan Hari Raya Idul Fitri itu penting jadi nanti hasil-hasilnya juga oke keren ini juga kayak ucapan-ucapan Idul Fitri juga perlu dipersiapkan ini kan juga saya juga sudah beberapa ini ini ucapan-ucapan sudah kita buat seperti ini tampilan-tampilannya kalau tidak ada cari di internet nanti dibantu ya gitu nanti kita kita coba tampilkan nah sekarang saya coba kasih gambaran konsentrasi Bapak Ibu peserta sudah 87 mantap ini kalau bernuansa islami Ibu tinggal kasih garis bintang berlekuk ya bermuter-muter bintangnya ada ada kubah masjidnya kasih nuansa islami lagunya siapa yang gara-gara keren kan jadi islami Bu otomatis Bu itu bisa dikonsep Bu itu kalau sudah punya ilmu powerpointnya buat apa saja bisa oke ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi sebelum saya next oh ada ini karena kalau membuat baru itu dengan aplikasi yang keren itu banyak yang berbayar ya iya makanya membuatnya pakai powerpoint Bu Enda powerpoint kan sudah ada di laptop ya tinggal ilmunya saja sekarang kalau ibu belajar pakai yang apa aplikasi berbayar ya malah repot lagi ini powerpoint kan sudah tinggal pakai gitu ya silahkan yang bagus mau selalu dulu silahkan oke saya lanjutkan untuk praktek ya kalau yang mau mengikuti silahkan tapi disini bukan pelatihan hanya saya praktek Bapak Ibu silahkan melihat cara simulasi ini membuatnya cara membuat alurnya silahkan sambil Bapak Ibu santai relax ya yang ada di sampingnya yang ada bisa dimakan makanlah yang bisa diminum minumlah karena ini kegiatan santai merileksasi saja nanti rekamannya bisa kita kasihkan ini saya close close dulu ini yang tadi sudah tampil Pak Dastam apakah sudah hadir disini Pak Dastam kalau ada tolong muncul karena ini ketua penyelenggaranya disini disini cuman ada Mbak Indri saja yang ini kok belum yang Magelang yang Wonosobo yang I 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya coba langsung memperagakan praktek. Kali ini saya akan mencoba praktek menggunakan PowerPoint 2019 atau Office sama dengan PowerPoint 365. Nah, dari pertama saya kosongkan dulu ini kertas lembar kerjanya. Kemudian saya akan coba insert picture. Terima kasih. Pertama kita harus menentukan cari background-nya dulu. Misalkan background-nya mau seperti ini boleh. Mau background-nya animasi juga boleh. Kemudian kita insert lagi. Ini gambar pendukungnya. Terus kita gabungkan sama set. Warnanya juga kita sesuaikan dengan warna hijau-nya. Terus kemudian note line. Gambarnya ini ditaruh di depan. Gambarnya. Terus kemudian kita insert tambahan-tambahan yang lain. Terus kemudian kita menunggu. Dan kita menunggu. Dan kita menunggu. Dan kita menunggu. Sampai jumpa. Dan kita menunggu. kita insert tambahan pohon-pohonnya kita perbanyak ini dari sini dulu ini karena ketimpa kita harus munculkan ke depan ini tinggal di duplikat kita tukar jadi ini yang sebelah kanan taruh di belakang kalau kita mau kasih tambahan-tambahan lain bisa masuk beberapa gambar kita kasih tulisan kasih warna tulisannya di sini eh pencet di text fill di sini ada pewarnaan untuk memberi warna terus kemudian kita tebalkan kita kasih warna yang kasih glowingnya kita kasih warna yang putih kita duplikat baru di animasi ini saya kasih animasi zoom ini split nah di sebelah sini kita kasih otomatik atau start with aja ini nah terus berarti sudah sudah ada tampak bisa dilihat berarti sudah bisa dikondisikan seperti ini tapi warnanya kan kalau warna cuma satu jenis kurang sip kita harus gradientkan warnanya nah sudah tinggal posisinya sudah seperti ini berarti kan sudah kalau kita play sudah animasi sudah jalan terus terus tinggal kita kondisikan untuk animasi di bawahnya coba kita block di sini misalkan kita animasinya kita klik animasinya kita pilih kita pilih kita pilih otomatis di sebelah kanan muncul animasi bersamaan banyak sekali kita start with jadi kalau nanti kita tampilkan di depan kalau kita preview hasilnya sudah seperti ini cuma ini harusnya tampil pertama kali kalau tampil pertama kali ini harus di paling atas di paling atas berarti setelah setelah SMK nya berarti setelah Rex Tangle 20 ini masuk di Rex Tangle jadi ini masuk terus yang lain baru menyusul gambarnya atau ini harusnya duluan ini gambar ini harus duluan tinggal di sini dikasih aktivitas apa boleh di sini tambahkan berarti kita harus punya bermacam-macam karakter atau yang kita tambah gambar lain dilengkapi lagi fasilitas-fasilitasnya duplikat ini dibalik tinggal ditampilkan ini sudah nah ini berarti harus dianimasi ini munculnya ini juga dianimasi semua dikasih pergerakan berarti ini semua dikasih pergerakan ini ini karena ada kakinya ada putih-putihnya kita sembunyikan kita tambahkan seperti ini ini juga masih bisa dikondisikan masih banyak bisa dimasukkan di gambar-gambar ini saya cari musiknya kalau background-nya mau kita ganti berarti ini dikondisikan bisa menggunakan klik kanan format background menggunakan gambar yang digradian menggunakan perpaduan warna sendiri background-nya tinggal kita kasih warna langitnya yang warna bawahnya yang putih itu juga tetap masuk jadi background itu setelah ini jadi bisa dikondisikan mau background-nya mau apa kalau mau mantap lagi boleh dimasukkan dengan insert kemudian kita pilih video kita taruh langit yang bergerak kita taruh belakang ada yang masuk ada yang gabung silahkan di admit ini ada perpaduan background yang sudah matang jadi tinggal kita aktifkan coba apakah berjalan background-nya background-nya belum berjalan selamat menikmati jadi kalau ada background tambahan butuh ekstra juga pengaturannya karena ada tambahan background jadi bisa macam-macam background-nya kalau mau tambahan background kayak misalkan belakangnya gambar background kota pun bisa misalkan saya copy nah kita paste disini nah ini gambar kota nah kita tinggal taruh belakang saja send to back di format kemudian kita copy-nya kita turunkan bisa juga bisa juga seperti ini jadi semua bisa dipadukan sedemikian rupa sehingga yang penting kita mau menceritakan tentang apa gambarnya sudah punya yang baru bisa terkondisikan tinggal kita memasukkan suara nah suaranya sudah saya kasih suara disini suaranya tinggal kita atur di paling atas kita play nih suaranya coba saya tetap menggunakan background yang lama seperti ini biar suaranya kelihatan disini nah kita coba otomatik berarti suaranya sudah ada background-nya sudah ada animasi sudah ada nah tadi kan ini kondisinya white nah sekarang coba kita buat white juga ini belum keluar bersama-sama nah ini belum belum keluar ya jadi intinya bahan-bahannya ya bahan-bahannya harus punya dulu sudah tergambarkan Bapak Ibu sudah tergambarkan kira-kira seperti itu ya jadi kita banyak menggunakan fitur-fitur tambahan untuk mempercepat proses proses pembuatannya ya untuk memberikan tambahan fitur-fitur biar nanti kita bisa cepat dalam pembuatannya nah berarti kalau kita baru slide satu ya tinggal masuk ke slide berikutnya ini slide kedua ini slide kedua coba ini saya play lagi tadi belum animasinya belum pas nah nah bawahnya juga ini kalau kalau kita membuat animasi otomatis otomatis agak agak apa namanya tidak tidak semuanya akan tampil karena kita tidak mengatur dengan delay-nya masing-masing maka paling gampang kalau slide satu itu kita membuat animasinya sendiri-sendiri disini manual delay-nya coba ini kita coba lagi nah ternyata bagian bawahnya gak mau play artinya disini kita bisa gunakan yang manual kalau mau suka-suka kita jaraknya tinggal kita di posisi disini kita geser ini kan geser sedikit-sedikit pakai manual bisa pengaturannya bisa terkondisikan jadi bisa diatur lamanya delay-nya atau lamanya dia play pergantiannya antara slide satu ini permainannya mixernya disini ibarat sound system ini mixernya yang bisa mengatur jalannya animasi coba saya play lagi itu sudah play tidak ada kendala kalau seperti ini sudah play semua tapi kita harus membuat memang disini skemanya harus zigzag seperti ini kalau diluruskan ke depan berarti tampilannya bersamaan tampilnya gak bergantian berarti kita tinggal menggunakan slide kedua kita bisa insert kemudian kita tambahkan picture ya ya selamat menikmati back to nanti kita buat gambar ini saya buat nah kita potong kita taruh disini ini contohnya tetap menggunakan set lagi kasih warna warna-warna yang kira-kira di terdominasi seperti ini garisnya yang kita hilangkan juga sekarang kita kasih belakangnya itu pergerakan langitnya misalkan ini kita kasih yang seperti ini di daerah di daerah pegunungan misalkan ini taruh di belakang kasih tempat disini terus kita kasih animasi yang ada animasi langit langit atau awan kita taruh di belakang kita tinggal kasih jalan disini jalannya bisa menggunakan ini preform masih no line no outline gambarnya kita kasih nah di daerah Terima kasih. 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 Pohon kelapa yang bisa bergerak. Terima kasih. 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 seperti ini. terima kasih. 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 Iya apa 5 detik 5 detik disini Nah kita sekarang play dari slide 1 Apakah nanti pilih ke slide kedua Kalau terlalu cepat kita kurangi Kecepatan tambahin lambatnya menjadi Misalkan disini 8 disini 8 Begitu jadi sudah 2 slide ini cara Pembuatannya ada drivingnya tadi Driving jalan ini membuat jalan Jalan di pegunungan ini tidak jalan berkelok Jadi kalau kita pelajari memang tidak terlalu sulit Kalau semuanya sudah kita sediakan Ada yang mau tanya jawab Mungkin ini Buddha-Buddha paut Ini Buddha-Buddha paut cocok sekali Cucok sekali Teka paut Nanti kalau detailnya ya Kalau detailnya pas pelatihan Detailnya langsung praktekan didampingi pas pelatihan Teman-teman Bu Indri dimuncul-munculkan Suruh muncul Mau gak apa-apa Ibu Yang mau bertanya lagi Apa sharing-sharing yang lain Dengan Pak Muduri Silakan Jadi sifatnya saya kasih gambaran Cara pembuatannya Jadi kalau diikuti jelas terlalu cepat Karena memang bukan pembelajaran Beda kalau nanti pembelajaran Kita langsung dampingi satu persatu Step by stepnya Tergantung suasana kok Nanti kalau kita misalkan lagi Misalkan kita beda suasana Misalkan membuat Seperti ini Misalkan ada pagar Sama masih tadi tuh Rangka-rangkanya sama Insert picture Insert picture Ini ada Apa Ada Jalan Tapi jalannya berbeda Jalannya berkelok ini Nah Musiknya juga disesuaikan dengan Lantunan musiknya Ada Ini kan tambahan Ini seperti ini Ada orang gitar duduk Tapi kita dudukkan Biar pas Biar selalu duduk disitu Nah ini Terus ada di atas Kalau kita lihat hasilnya Juga tetap menyenangkan Kabarnya tetap asik Begitu Kemadik ya Cara save Convert video Nanti Convert video setelah ini Nanti Cara membuat animasi Contoh awan bergerak Awan bisa diambil dari internet Atau bisa membuat sendiri Karena awan disitu ada Insert Fasilitas awan juga ada Tinggal digerakkan Kalau Kalau awan Bisa insert Insert Disini ada awan Insert di asal online Di icon ini Disini juga ada awan Di 2019 Lengkap banget Fitur-fiturnya Menarik Ya untuk dipelajari Nah ini ada Ada juga gambar Di pegunungan Ya ada juga Matahari Kalau pohon Pohon susah membuat Insert saja Disini ada pohon Ini Ini ada pohon Ini Pohon-pohon Pohon-pohon Insert saja Setelah insert Cari awan Di bawah Awannya Nah ini awan Sudah tertera Disini awannya Insert Nah disini ada Beberapa Icon Nah ini bisa Pohonnya kan bisa diganti-ganti Ini kan insert ini Kalau mau driving susah Ya insert saja Dengan diganti warnanya Ya diganti Seperti itu Ini awan Di atas Saya kasih bayangan Ini pohon-pohonnya Kayak gini Ini pohon Ngambil dari Icon Ini juga Pohonnya sama Ini Tarung disini Nah Ini awannya Mau diganti Awan warnanya putih Kemudian di tiga dimensikan Bayangan Seperti ini Nah Tinggal awannya di Animasi Kalau membuat awan Bisa naik turun Menggunakan Ini Nah Bisa di Setting di Sini nih Mantul-mantulnya Biar Bergerak satu titik Ke titik yang lain Ini atau Reverse Terus Nanti dibuat Baunya mantul Eh gak usah Seperti ini aja Nah Kita oke Nanti awannya Nanti bergerak Naik turun Kalau mau diperbanyak Ya tinggal di Control D Saja Nanti kalau kita Lihat Begitu Nanti nih Berarti kan sudah jadi dua ini Saya sambil proses export Nanti sambil kita lihat Saya play satu kali lagi Coba lama Panjang Burasinya Kita cek lagi Di bagian Slideshow-nya Lumayan sudah jadi Berarti Tinggal kita Export ke video File export Kemudian create Create video Full HD Create video Nah ini Video Video Suku harjo Kita masukkan ke Picture Save Proses Nah sambil menunggu proses Nah sambil menunggu proses Soba saya Tampilkan Bagaimana Kalau PowerPoint Sebagai Untuk Menggunakan Apa Menunjang Bisnis dalam Undangan digital Nah ini PowerPoint Desain PowerPoint Ini sedang proses video Saya tampilkan Ini adalah Desain PowerPoint Yang sudah dipadukan Dengan beragam Fitur Ya Text Kemudian gerakan Sehingga Bisa Membuat Undangan digital Seperti ini Semuanya Bergerak Ini Kita menunggu Sambil Ini pembuatannya Semuanya Ada bergerakannya Ini cuman Bunga-bunga Seperti tambahan-tambahan Seperti ini Ya Biar tidak penasaran Kita lihat Tayangannya Sambil menunggu Convert Sambil menunggu Selamat menunggu selamat menikmati 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 gambarnya tentu tidak akan saya kupas tentang semuanya. Kalau nanti mau dipelajari secara mendalam, maka akan saya jelaskan bagaimana strategi Bapak Ibu kalau ingin mempelajari secara mendalam atau secara keseluruhan, sehingga Bapak Ibu sudah langsung bisa mempraktekkan, memperagakan bagaimana untuk pembuatan videonya, pembuatan kontennya dari PowerPoint. Ini saya jelaskan. Satu pertanyaan lagi, Pak Mabari, sebentar. Pak, berikan contoh untuk animasi yang berupa data-data, misalnya akutansi, biar tidak menjenuh. Pasti jadi mungkin dosen akutansi. Seperti itu, Pak Mabari. Bisa dijawab, diterangkan sedikit saja. Akutansi mungkin masih ada rat kaitannya dengan hitung-hitungan grafik, berarti kan akutansi. Ataupun mungkin penjabarannya, memang akutansi kan pasti kalau sudah ngitung-hitungan ya, biasanya menjenuhkan. Itu ini sih, Pak, berarti kalau akutansi kan bergantung kreativitas kita memenjelaskan tentang apa, terus kita sinkronkan dengan keadaan, kondisi sekarang misalnya seperti apa. Mungkin bahasanya adalah alur tema ceritanya apa, terus kemudian disinkronkan. Misalkan kalau misalkan saya membawakan materi yang biasa tadinya komputer, terus kemudian gambar-gambar komputer digerakkan. Terus dimunculkan dalam bentuk timbul atau mungkin animasi, kalau akutansi mungkin cara penghitungannya bisa dibuat dengan tangan. Atau pergerakan-pergerakan kayak kertas geser, terus tangannya menulis, plus nanti ditambahkan, plus besar, terus ke kanan lagi, bentuk bulat. Jadi diilustrasikan seperti itu. Kan PowerPoint juga bisa membuat animasi tangan menulis juga. Bisa sih sebenarnya sih, animasi tangan menulis kalau untuk PowerPoint. Jadi nanti saya coba buka. Nah, misalkan. Misalkan ketika menuliskan soal satu, soal dikasih kayak gini nanti ditambahkan dengan kertas, gambar kertas, pergerakan apa di belakang. Kan masih bisa menggerak-berakan bagian belakang. Di bagian sub ini kan semuanya bisa digerakkan kok. Sub ini bisa digerakkan semua. Misalkan membuat seperti ini kan bisa digerak-gerakkan. Dilip-lipkan, diputar. Ini kan ada fasilitasnya di sini, ada transition. Misalkan seperti ini kan bisa digunakan. Sub-sub ini menjadi hidup. Artinya memang butuh waktu ya, butuh waktu panjang untuk bisa mengetahui apa sih kira-kira sekarang orang yang pengen biar tidak bosan gitu. Kan seperti itu. Ini kan bisa dikondisikan kayak gini. Nah, ini bisa diperbanyak juga. D, 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 nah kan. Ini kan animasi tulisan tangan. Kita play. Ya membuat bagaimana lah tampilan itu bisa lebih lebih menawan gitu aja bahasanya. Tampilan itu lebih menawan. Kutansi memang agak butuh. Ini ya. Butuh. Menginspirasi banget. Karena akutansi memang hitung-hitungan. Tari referensi di Youtube bagaimana cara mengajar akutansi dulu. Animasi bagaimana bidang akutansi. Nanti kan Bapak punya ini penguatan. Oh kayak gini cara polanya ngajar seperti ini. Seperti ini. Karena kembali lagi, kita memang menghadapi era kayak gini sehingga butuh sesuatu pembaharuan. Butuh pola perubahan dari strategi pembelajaran ataupun pola-pola penyampaian materi. Apalagi seorang narasumber menyampaikan di depan itu bagaimana menampilkan slide presentasinya. Gitu ya. Saya coba jelaskan sebelum saya tutup nanti bagaimana cara bergabungnya ketika nanti mengambil kelas ya. Masuk kegabung ke kelas. Jadi cara bergabung kelas online. Animasi PowerPoint. PowerPoint yang nantinya bisa diikuti oleh Bapak Ibu semuanya. Bisa online, bisa offline. Nanti bersertifikat langsung 36 jam. Bagaimana cara bergabungnya? Kita jelaskan. Tadi banyak sekali yang menanyakan apakah nanti dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Nah kalau bergabung di kelas otomatis ada ratusan bahkan ribuan file sudah kami siapkan termasuk yang Bapak Ibu tanyakan tadi. Termasuk template PowerPointnya juga kami siapkan, font pendukungnya juga kami siapkan, backgroundnya pun saya siapkan, ikonnya juga saya siapkan, animasi bergeraknya juga kami siapkan. Termasuk ratusan file PNG yang sudah terdownload tinggal siap pakai. Kemudian daya dukungnya itu ada video tutorialnya nanti. Ada juga aplikasi pendukung. Tidak hanya PowerPoint tapi tambahan aplikasi untuk mendukung bagaimana nanti cara menghapus background, menghapus video, memotong video. Terus pendampingan-pendampingan di grup serta konsultasi-konsultasi. Jadi tentu ribuan file ini langsung Bapak Ibu dapatkan bisa langsung di-download. Kalau nanti sudah gabung di kelas. Nanti didukung juga dengan puluhan video, bagaimana cara meng-convert, bagaimana cara menyimpan JPEG, PDF, video. Sudah kami susun dalam bentuk video tutorial. Jadi Bapak Ibu tinggal diulang-ulang lagi bisa diperjelas nanti lewat video tutorial. Artinya apa? Bonus free yang akan Bapak Ibu dapatkan memang ribuan. Karena 600 lebih gambar multimedia, 500 lebih icon, 300 lebih background. Itu sudah siap pakai. Bapak Ibu sudah tinggal download. Termasuk ada sampel-sampel video yang bisa untuk praktek nantinya. file bisa di-download, file yang bisa di-download dan didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya sebanyak ini nantinya. File nanti dikirim berbentuk file track, kemudian dimasukkan Google Drive dan Bapak Ibu tinggal download melalui link yang kita berikan. Terus kemudian, kalau kita analogikan dari ribuan file yang kami sudah siapkan, Bapak Ibu, kalau kita nilai dengan uang, paling tidak bonus nilai yang kita berikan sudah 150 ribu. Dari semua ribuan file termasuk video, itu senilai 150 ribu. Nah, kemudian metode ribu belajarannya melalui zoom, kalau yang sudah-sudah kemarin di beberapa kota itu mereka berkumpul di satu titik menggunakan LCD proyektor, melihat langsung LCD-nya, ada yang praktek di belakang, ada mic-nya, ada laptop satu untuk master-nya, untuk zoom-nya, atau Bapak Ibu mau langsung personal dari rumah atau dari sekolah masing-masing menggunakan laptop sendiri. Nah, terus investasinya bagaimana dengan pembiayaannya, pembelajaran online ini, investasinya adalah 300 ribu, itu biaya aslinya. Tetapi, ya, khusus buat yang sudah mengikuti seminar, biayanya hanya 150 ribu saja. Artinya apa? Kalau tadi kita berikan bonus 150 ribu, terus biaya investasinya cuma 150 ribu. Ibarat kata Bapak Ibu belajar secara gratis. Jadi, ibarat kata kalau belajar 4 kali pertemuan, jamnya bisa 3 jam, 4 kali pertemuan, itu nanti bisa dikondisikan waktunya. Sehingga, kalau nanti Bapak Ibu bergabung, bisa komunikasikan dengan kota masing-masing, misalkan Marosobo mau ngumpulin siapa, kita gabung menggunakan satu zoom. Nanti dari Sukoharjo, dari Bapak Indri yang mengkondisikan bagaimana nanti sistemnya. Nanti kita kondisikan di grup. Jadi, insya Allah tidak mahal. Karena apa? Ibarat kata didampingi secara gratis, Bapak Ibu mendapatkan total bonus tadi senilai itu dengan biaya seperti ini, berarti kan cuma mengeluarkan investasi 150 ribu, dapat ribuan file, dapat pendampingan secara bertahap, sampai bisa punya karya-karya video. Ini bukan pelatihan seperti halnya pelatihan yang lain, ini konsepnya adalah pendampingan online, yang nanti Bapak Ibu didampingi secara totalitas, sehingga hasil pembelajaran kita akan lebih optimal. Seperti yang sudah kita lakukan di puluhan kota ya. Sudah kita lakukan ratusan kota mungkin. Nah, jumlah peserta, tadi yang tanya, minimal 20 orang. Kalau nggak ada 20, paling tidak kita gabungkan dengan di kota-kota lain nanti kita kondisikan. Kayak kemarin Tegal hanya sekitar, Tegal malah 25. Tapi karena ada barengan, bersama-sama, kita gabungkan dengan monogiri. Jadi sekitar 40-an, bersama-sama. Hasilnya juga bagus-bagus, yang sudah ikut pelatihan online, bukan berarti online susah. Mungkin kendalanya memang di wifi, mungkin bisa di sekolah, cari solusi. Artinya apa? Indikator keberhasilan tetap bisa dimaksimalkan ketika belajar online. Dengan cara bagaimana? Cara pola pendampingannya secara maksimal. Nah, nanti kalau ada yang ditanyakan, Bapak Ibu bisa ke nomor WhatsApp saya di 085-325-636-373. Silahkan bisa konsultasi melalui chat atau mau bergabung di Instagram, silahkan follow lkp.lmuna. Di situ juga banyak informasi-informasi nanti bisa dikondisikan. Saya pun ada di grup, kalau nanti ada konsultasi, bisa saya bantu penjelasannya. Dan nanti dibantu juga dari admin kita. Ada adminnya. Nah, seperti ini. Begitu kira-kira untuk bisa nanti Bapak Ibu praktek langsung kita dampingi setelah bertahap step by step. Ibu terus menerapkan di lembaga masing-masing dalam bentuk profil, media pebelajaran, dan lain-lain quiz. soal-soal online bisa terkondisikan. Ini nanti juga ada ini yang belum saya kondisikan memang untuk yang bagaimana kalau nanti masuk ke pebelajaran seperti ini misalnya. Nah, ini kan sudah mantap ini Bapak Ibu bisa praktek memasang background, nulis kayak gini, ada tombolnya, ada back suaranya juga muncul. Kemudian ada ini saya play. Halo teman-teman. Nah, seperti itu. Selamat datang dalam multimedia yang berjudul Siklus Hewan. Nah, kita tinggal klik. Nah, ada pertanyaan ini. Di sini sudah tersedia beberapa. Ada materi. Back. Next. Di sini ada tombol-tombolnya. Kita ke home. Ini kalau model-model guru TK, guru paut, mungkin ini makin-makin bisa ini. Profilnya, nanti profil Bapak Ibu semuanya. Profil Bapak Ibu guru, tinggal diklik, nanti link-nya. Tentang juga diisi, tentang bagaimana pembelajarannya. Evaluasi, nanti ada beberapa fitur evaluasi. Soal-soal, tinggal disiapkan soalnya. Ada petunjuk soalnya. Permainan, kita tunjuk permainan. Nah, ini ada tombol-tombol yang bisa kita gunakan untuk mempercepat pemahaman. Nah, misalkan jawabnya benar ini. Ini. Ini menjawabnya salah. Salah. Benar. Salah. Benar. Gitu. Nah. Tuh, kalau jadi pembelajaran seperti itu konsepnya nantinya. Oke, baikomotori. Banyak teman-teman yang tanya untuk daftar link-nya di mana. Kita kan sudah ada grup juga di WA atau mungkin nanti kita koordinir di WA dulu. Di WA di list saja dulu. Baru nanti siapkan link pendaftarannya. Begitu, Nge. Ya, Raya. Nanti nanti. Mempersingkat aku juga ini sudah dua setengah jam ya kita di sini ya. Malah biasanya saya tiga jam lebih nih kalau yang semangat-semangat pesertanya. Nah, berasal Raya tadi. Ya, ini ada Pak Taufik juga. Pak Taufik di Sukewarjo juga. Nanti yang Wonosobo langsung membuat list di Wonosobo sendiri. Nanti yang Sukewarjo membuat list di Sukewarjo. Nanti kita siapkan. Nanti kalau sudah sekitar 10 lebih sudah transfer melalui rekeningnya Mbak Indri, nanti kita siapkan link-nya Bapak-Ibu dengan download. Kalau file diminta bentuk flashdisk bisakah harus ngirim Bapak-Ibu kalau flashdisk kalau link kan Ibu tinggal download dan aman ya kalau nggak copy-copy flashdisk sudah saya kurangi copy-copy flashdisk karena saya pernah ngisi seminar di mana colokin flashdisk ke laptop saya begitu saya sadun saya hidupkan error langsung. Jadi resiko resiko kalau flashdisk kalau link kan dah tinggal Ibu download masing-masing melalui WhatsApp kita kirimkan WhatsApp webnya dibuka klik download nanti yang susah mendownloadnya dari tim kami ada yang mendampingi untuk menuntun cara mendownloadnya jadi sudah satu paket Bapak-Ibu nggak usah khawatir fasilitas suara sound-nya sudah kami siapkan back sound-nya nanti kita ajarin bagaimana mendownload suara biar tidak kena copyright cara mendownload video cara mencari melacak bagaimana animasi gift-nya tuh jadi satu rangkaian insya Allah tidak mahal kalau semua terdampingi semua tercover terakomodir dengan sebegitu persiapannya di file-filenya nanti Bapak Indri sebagai koordinatornya langsung kita list nanti setelah ini ini juga ada yang sudah mulai list dari terenggalek juga belum kita mulai nanti bisa kita gabung-gabungkan biar bersama-sama kalau waktu bisa fleksibel pagi bisa siang bisa malam nanti tergantung kesepakatan dan waktunya boleh setiap hari boleh berjarak dan enaknya lagi setiap pembelajaran pasti ada video tutorialnya di situ Bapak Ibu bisa mengulang-ulang lagi file-filenya memplay lagi cara mempraktekannya jadi sehingga bisa menghasilkan persis apa yang diikuti jadi kalau masih misalkan tidak ikut satu kalipun tidak rugi karena tetap dapat rekamannya di grup dapat rekaman file-nya dan kapasitasnya sama materinya dari awal sampai akhir sama bisa diperhatikan kalau file-nya dalam bentuk file-nya sebisa ya begitu ya nanti kondisikan koordinasi di grup ini sudah cukup sore ya saya juga sudah agak mulutnya ngomong terus seharian satu hari full Mbak ya full ini tinggal masuk ke BKI ada 300 peserta ada 300 peserta di sana anggarnya dari kementerian DKI Jakarta jadi saya harus konsentrasi lagi nih mulai besok makanya yang dari kegiatan hari Sabtu kita ajukan hari sini hari Jumat biar clear semuanya saya harus persiapan matang materinya begitu Bapak Ibu semuanya nanti nanti Mbak Indri menutup saya juga akan akan coba untuk tutup semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa betul-betul membawa manfaat dan bisa paling tidak ya menggugah ya menggugah pikiran menggugah selera untuk belajar kembali ya sehingga nanti Bapak Ibu bisa pelan-pelan ya ini pembelajarannya pembelajaran era karena yang dilatih ya adalah faktor U ya jadi sudah memang harus butuh perhatian tersendiri insya Allah nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan nanti silahkan yang bergabung bisa langsung melalui list kiranya itu semoga bermanfaat dan bisa membuka cakrawala mindsetnya Bapak Ibu semuanya bahwa powerpoint yang tadinya biasa-biasa saja kita bisa membuat powerpoint menjadi luar biasa kiranya itu dari saya cukup sekian terima kasih atas kehadirannya terima kasih atas partisipasinya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih